Otomoto Watashiyounda Kita kembali lagi di Okebos Nah bos, tadi kan begitu langsung masuk lagu-lagu Jepang ya? Nah Zul tuh paling seneng dia Ishi Teru, Koko Rono Tomo Dulu kan saya bawain acara musik pagi-pagi di TV sebelah yang dulu kan Zivilia itu salah satu band yang memang rajin banget untuk produktif Tapi kalau orang tua sendiri gimana Mbak Rekod? Orang tua? Ya mereka sering kasih semangat aja, motivasi terutama untuk Zul Biar apa? Ya tetap inilah apa maksudnya Semangat Iya saya ngeliat, maaf nih yang di ujung itu ibu-ibunya Mbak Rekodno Iya benar Fik, ajak sini coba Bu Silahkan Bu Silahkan Bu Si anaknya sedih Betul, betul Ibu Saya deh tadi ngeliat deh waktu segmen pertama saya udah liat ibu Nangis, sedih Pastilah Bu Pasti anak menantu kita terkena musibah Termasuk menantu kesayangan saya Ya semua deh, semua menantu saya kesayangan Tapi dia punya sesuatu yang istimewa yang merasakan selama jadi menantu Misalnya kalau ada apa-apa, misalnya mau manggung atau mau apa, mah tolong ini baju saya ini pokoknya minta saran begitu Oh sering minta saran ke ibu Iya, iya Malah saat-saat dekat-dekatmu ini Dia kayak memang sudah ada firasat Jam-jam 2 malam itu dan emah Lagi ngapain Saya bilang enggak, lagi habis sholat malam Saya kok jadi gak enak, dia bilang saya gak enak perasaan Mungkin mau sakit Kok mama yang gak enak perasaan? Iya, dianya, dianya Oh dianya, cerita sama mama Iya, saya udah istirahat dulu Dia bilang ini mas saya kan mau ke bone, dia bilang Yaudah saya bilang istirahat yang banyak, itu aja nak Oh jadi terakhir ada firasat bahwa dia bilang Mama badan saya gak enak Iya, dia bilang saya ini kayak mau sakit mah dia bilang Padahal saya mau manggung di bone itu Karena selama ini saya gak tau kalau ada yang seperti kejadian ini Benar-benar gak tau Tau denger kabarnya dari mana? Ya kan pas hari keberapa ya Terus retno nelpon mah Kak Jul ini saya bilang Bang kemana, dia gak tau dia bilang Enggak ada firasat apa-apa Saya cuma bilang ah Mungkin karena belum sempat ngabarin kamu Enggak ada Kemarin No selama di dalam kan Jul kan aku tau lah Dia suka ayo Fik kita makan Dia kan seneng juga yang pedos kadang-kadang kan Terus selama di jengukin Pernah gak tuh dia minta Bawain aku dong ini gini atau apa Apa menu kesukaan dia gitu Paling cemilan aja sih dia mintanya Kalau makanan dia gak mau ngerepotin Oh gitu ya Apa aja yang dibawa dia makan Dia kan gak milih-milih juga kan makanan Jadi ya apa yang saya bawain ya dimakan sama dia Semenjak waktu di apa Tau di apa ditahan Sampai sekarang ini udah berapa bulan Kurang lebih 4 bulan Drastis gak tuh kondisinya dia apa Lebih kurus atau lebih Lebih segar dia Hah Lebih segar Gemukan Tapi cerita apa sih kalo jenguk Jul Jul cerita apa Gimana keadanya dia sekarang Apa yang dia ceritain sama retno Disana kan dia sering ini ya dipanggil Buat apa jadi imam Paling itu aja sih ma tadi aku ngimamin Sholat ini Sholat ini gitu Kalau mama sendiri tadi saya tanya sama retno Ya pasti bagaikan mimpi buruk ya ma Menantu dikabarkan Kena musibah Dihukum Hukum Seumur hidup Hukum Kena hukuman mati Ya Saya yakin Hukuman mati itu Saya yakin Mama yakin Yakin banget nak Yakin Dengan doa-doa kami semua Keluarga besar Kami yakin Kalaupun dia mendapat hukuman yang berat Tidak akan seperti itu Yakin Mama terus berdoa dan meyakini itu ya ma'ya Karena apapun orang tua Iya Yang terbaik untuk anak-anak itu Iya bener Seandainya Zul bisa mendengar isi hati dari mama yang paling terdalam Isi hati dari retno dari yang paling terdalam Apa yang mama ingin sampaikan sama Zul ma'ya? Ya Zul Kamu yang kuat Kamu yang tabah Kamu yang ikhlas Kami keluarga besarmu Tetap akan mendukung Kamu jangan takut Kami ada untuk anak-anakmu dan istri Halo Maretno Semoga Kamu makin kuat Makin diberi kesabaran Dan Doaku mudah-mudahan kamu Dapat hukuman yang gak Berat Biar kita bisa Kumpul lagi seperti dulu Sama anak-anak di rumah Susah bareng Senang bareng Buat Maretno Buat Ibu Terima kasih sekali Kita disini mendoakan Kita tahu Kita sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Maretno Oleh Ibu Ini memang musibah setiap orang Setiap kali kena musibah Allah biasa ingin menaikkan derajat Amin Amin Terima kasih Maretno Terima kasih Ibu Kita kasih doanya Kita kasih semangat untuk Zul Zul Zivilia Apapun itu Ikhlas Tawakal Tetap tabah Percaya Allah pasti akan tetap Menjaga keluarga dengan baik Amin Selain satu ini kita akan Kedatangan wanita yang tangguh juga Bukan satu bukan dua tapi tiga Selain satu ini tetap di Okebos Siapa Syukuri apa yang ada Hidup adalah Amin